KPK menahan mantan Kepala Beya Cukai Makassar, Andi Pramono, sejak Jumat sore. Andi Pramono sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam penyidikan KPK terungkap bagaimana konstruksi perkara gratifikasi dan TPPU yang menjerat Andi Pramono. Andi Pramono diduga menjadi broker memuluskan pebisnis ekspor-impor untuk mencarikan barang logistik yang dikirim dari wilayah Singapura dan Malaysia menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Andi diduga menerima fee yang diduga menyalai aturan kepabeanan. KPK menemukan Andi Pramono diduga menerima gratifikasi sejumlah Rp28 miliar yang dipakai untuk keperluan dan keluarganya. KPK menyebut dalam kurun waktu 2021 hingga 2022, Andi membeli berlian senilai Rp652 juta, membeli polis asuransi senilai Rp1 miliar, dan membeli rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan senilai Rp20 miliar. Padahal data laporan harta kekayaan Andi Pramono tidak sampai Rp20 miliar. Dari data laporan harta kekayaan mantan Kepala Beacukai Makassar Andi Pramono, dalam lima tahun terakhir, kenaikan signifikan harta yang dilaporkan Andi terjadi pada tahun 2019. Saat itu, Andi Pramono melaporkan hartanya naik menjadi Rp11,9 miliar, dari tahun sebelumnya Rp7,3 miliar. Jika dilihat, kenaikan harta yang dilaporkan tertinggi ada pada bagian tanah dan bangunan. Jika pada tahun 2018 tanah dan bangunannya hanya Rp1,4 miliar, di tahun 2019 naik menjadi Rp6,5 miliar. KPK juga menemukan akal-akalan yang digunakan Andi Pramono untuk menyembunyikan gratifikasi yang diterimanya dari pengusaha. Andi diduga memanfaatkan rekening mertuanya untuk menampung uang gratifikasi. Meski demikian, KPK tidak merinci besaran uang yang ditampung di rekening mertua Andi Pramono. Tindakan saudara AP dimaksud diduga sebagai upaya menyembunyikan, sekaligus menyamarkan identitas AP sebagai pengguna uang yang sebenarnya untuk membelanjakan, menempatkan, maupun dengan menukarkan dengan mata uang lain. Pada proses penyidikan ditemukan adanya transaksi keuangan melalui layanan perbankan melalui rekening bank milik AP dan ibu mertuanya. Pakat hukum yang juga mantan Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif, mengakui praktik akal-akalan koruptor melalui rekening keluarga. Bahkan praktiknya bisa tidak terdeteksi melalui PPATK. Misalnya kalau ingat kasusnya Emir Satar, Direktur Garuda, waktu itu ketika kita cari tidak ada bekasnya sama sekali, tidak ada jejaknya di Kementeri PPATK, terus teman-teman dari Singapura juga tidak dapat. Tapi suatu waktu dari perusahaan tertentu ada mengirim ke mertua beliau. Jadi dari situ kita bisa tahu. Jadi hanya satu transfer yang menjadi petunjuk untuk kita telusuri. Jadi saya pikir mereka sudah salah. Saya tidak mau ingin banyak bicara karena memang sulit, tidak gampang. Kasus ini bermula dari penelusuran KPK terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaran negara Andi Pramono yang diduga tidak sesuai profil. Kini KPK menahan Andi selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.